Kira-kira pukul 8 lewat 30 pagi 1 Oktober 1965 Menpang AU Omardani menerima letkol udara Heru Atmojo Sebagai utusan Brigjen Suparjo yang masih berada di istana Yang melaporkan bahwa Presiden Soekarno tidak ada di tempat Menanggapi laporan itu, Laksamana Madia Omardani Memberikan fasilitas helikopter untuk menjemput Brigjen Suparjo Agar segera menuju Halim Perdana Kusuma Dan memberikan laporan kepada Soekarno Yang sebentar lagi akan tiba di Halim Sementara itu karena pagi hari itu, pegawai gedung penas sudah melakukan kegiatan Letnan Kolonel Untung mengajak kawan-kawannya untuk pindah ke Cenko II di Komplek Halim Perdana Kusuma Romongan tiba di Halim kira-kira pukul 9 pagi Kurang lebih pukul 9 pagi juga Presiden Soekarno beserta romongan tiba di Halim Menpang AU Laksamana Madia Omardani memberikan laporan tentang tindakan terhadap Dewan Jenderal Kemudian laporan ini diperinci lagi oleh Brigjen Suparjo setelah ia tiba dari istana Reaksi Bung Karno setelah mendengar laporan itu menganggapnya sebagai suatu tindakan kekanak-kanakan Dan tidak mendukung peristiwa tersebut serta memerintahkan untuk hentikan gerakan Dengan situasi seperti itu DN Aidit, Syambono dan Pono meskipun berada di Kompleks Halim Tidak mampu mengembangkan gerakan Menyandari kegagalan rencananya DN Aidit atas bantuan Omar Dhani Meninggalkan Halim Perdana Kusuma menuju Yogyakarta sekitar pukul 14 Demikian pula pimpinan tokoh G30S lainnya berpencar meninggalkan Halim Perdana Kusuma Sedangkan pasukan pendukung G30S mengundurkan diri ke Pondok Gede menghentikan perlawanannya Terima kasih telah menonton!